Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini aku bakalan mainin game Superbeer Aventure kembali Dan kali ini kita bakalan membahas lagi sesuatu lagi yang ada di game Superbeer Aventure Dan oke teman-teman, jadi disini kita bakalan mencoba untuk membahas tentang rahasia, ruangan rahasia yang ada di Superbeer Aventure teman-teman Tapi sebelum kita membahas tentang ruangan rahasia di Superbeer Aventure disini Aku bakalan coba ganti dulu skinnya cuy, jadi lebih emm Dan oke teman-teman, jadi disini kita udah ganti skin dan ini skinnya warna hijau Oke jadi langsung aja kita back Nah teman-teman, jadi kepala kita kayak dipukul sama kampak nih teman-teman Jadi disini kita bakalan mencoba untuk membahas tentang misteri atau rahasia yang ada di Superbeer Aventure Nah untuk rahasianya itu ada di padang pasir Bometop, langsung aja kita masuk Oke teman-teman, jadi disini kita udah masuk ke padang pasir Bometop ya Dan disini ada apa aja di ruangan rahasia di Superbeer Aventure Nah jadi untuk kalian yang bertanya-tanya, bang dimana rahasia di Superbeer Aventure Jadi untuk rahasianya itu banyak banget di game Superbeer Aventure di padang pasir teman-teman Jadi untuk rahasia pertama yang ada di padang pasir itu ada di arah sebelah atas itu cuy Itu ada piramida dan kalau kalian pernah nonton videoku yang waktu itu Kalian bisa lihat ya teman-teman pembahasan tentang misteri yang ada di padang pasir Nah disana itu piramidanya itu seperti apa? Langsung aja kita bahas lagi di video kali ini Dengan menggunakan mod menu yang aku pakai ini ya teman-teman Jadi sebelum kita ini, kita bakalan coba untuk pakai mod menu terbang teman-teman Nah teman-teman, jadi disini kita udah bisa terbang ya Dan langsung aja kita terbang menuju ke arah piramida di atas sana cuy Jadi ada apa ya di atas piramida tersebut? Tuh ini kita udah terbang dari padang pasir Bometop tuh teman-teman Wow, keren banget ya Dan disini kita bisa menuju ke yang namanya tekstur dari padang pasir Bometop ya teman-teman Yaitu piramidanya Nah ini dia teman-teman, kita udah sampai di atas piramidanya cuy Tuh disini ada ruangan juga teman-teman Tuh disini entar ruangan apa teman-teman Kayaknya ruangan dari Oh ini ruangan kayak di ruangan sana ya cuy Coba kita turun ya Nah teman-teman, setelah kita turun disini ada ruangan kecil Dan ini kalau kita lari ke arah sebelah sana Di piramida di sebelah sana itu kayak semacam adab minimaps atau petanya gitu ya Tapi kalau persi yang ini, piramida ini atau piramida persi mini ini Ini gak ada ya teman-teman Jadi disini kita coba ke bawah ya Di bawah sini ada ruangan buat masuknya cuy Tuh disini kita bisa masuk ya Kalau lewat piramida yang ada disana cuy Nah jadi Oh no, aku tembus Nah ini gak tembus ya Oke disini dibawahnya itu gak tembus ya teman-teman Ternyata Oke jadi kita coba cari tau lagi cuy Lebih dalam tentang ruangan rahasia yang ada di Superbeer Aventure teman-teman Nah disini gak bisa cuy Oke ini kenapa ya Gak bisa ya teman-teman Coba kita kesana Oke coba kita kesana teman-teman Oke kita coba kesana ya Apakah disitu ada ruangan rahasia Dan ternyata kita mentok sampai sini cuy Jadi kita harus tembus menggunakan mod menunya lagi Nah teman-teman Jadi setelah kita pakai mod menunya ini Kita bisa menembus kesini lagi cuy Dan Bang Cepers mana ruangan rahasianya Untuk ruangan rahasia itu ada di bawah tanah di game Superbeer Aventure Nah kira-kira di patung beruang ini Itu ada apa sih cuy ya Jadi ini adalah salah satu patung beruang yang ada di Superbeer Aventure teman-teman Nuh ini pota beruang ya Dan disini kalau kita tabrak Ininya itu bakalan jatuh cuy tuh Ini bakalan jatuh teman-teman seharusnya Tapi ini gak jatuh ya Coba ya Dan ini gak jatuh ya teman-teman Ternyata di dalamnya ada koinnya Nah jadi Bang Cepers coba dong Di dalam kucingnya itu ada apa Coba cari tahu Siapa tahu ada easter egg Dan ternyata di dalam kucing ini Tidak ada apapun teman-teman Tuh tidak ada apapun Tuh gak ada apapun ya Nah coba kita cari tahu lagi cuy Ada apa sih di dalam dari piramida ini cuy Jadi kalau kita gak usah masuk ke situ Ada apa sih di dalamnya Nah ini dia teman-teman Gak ada apapun ya Kosong kayak gini cuy tuh Gak ada apapun tuh Tuh jadi kita nge-glitch gitu teman-teman Gak ada badannya nge-glitch gitu Cuma tangan dan lain-lain Oke next disini kita cari tahu lagi Dan Bang Cepers coba dong Di tempat Penens Coba ini ya Ini adalah desa Penens Kalau gak salah namanya Nah ini adalah kampung Penens teman-teman Nah jadi ada alasnya apa sih di kampung Penens Oke jadi kita cari tahu Di bawahnya gak ada Di ruangan-ruangan ini kosong Ini ada sebuah tangga Disini juga kosong Oke tuh ini kosong-kosong semua ya Gak ada apapun teman-teman Tuh gak ada apapun tuh Gak ada apapun tuh Kosong ya Jadi Bang mana ruang rahasianya Untuk ruang rahasia kalian bisa tembus ke bawah Dan itu ada kayak semacam labirin Dan juga ada beberapa tempat yang Bisa kita akses ya cuy Jadi disitu juga ada tuh Kalau kalian lihat baik-baik Disitu ada kayak semacam ruangan rahasia Gitu cuy Nah ini adalah tempat untuk Raja ini ya Raja Mumi teman-teman Raja Mumi Sang Penjaga Dan di arah sebaliknya Yang di sebelah kiri Ini adalah ruangan dari Apa ya Padang Pasirnya juga guys Nah kita coba kesini ya Nah kita udah berhasil masuk ke dalam sini Dan ini ada Muminya teman-teman Kalau kita injak Apakah Muminya itu bakalan ini Nah ternyata Muminya itu Bener-bener langsung hidup ya teman-teman Jadi kalau Bang Coba dong keluar Bang Ada apa sih disitu Bang Oke jadi kita coba Untuk mengalahkan Muminya ini Terlebih dahulu ya teman-teman Biar gak terlalu Ngelamain untuk alur video gamenya Dan kita dorong dulu Dorong dulu Dan kita coba dorong-dorong Dan kita coba kalahin aja ya teman-teman Biar lebih cepat Untuk mengalahkannya teman-teman Oke teman-teman Jadi kita lanjut lagi Untuk membahas tentang Easter Egg Yang ada di dalam tanah ya Di kampung beruang Tuh disini adalah penens Atau lebih tepatnya Yaitu padang pasir Bometop ya Jadi disini Tadi kita udah bahas ya Tuh di arah sana Ada batu-batuan juga Kayak akar Dan di arah sini Ada labirin ya teman-teman Ini labirin di bawah tanah Tepatnya di bawahnya Dari piramida ya Tuh Kita bisa jalan-jalan disini Dan tiba-tiba gelap loh Oke tuh Tiba-tiba gelap Dan ya ini labirinnya Untuk akses jalan masuknya itu Kesini ya cuy Ini kayak back room gak sih teman-teman Coba kalian komen ya Ini back room atau bukan Tuh disini ada Kayak semacam ini Dan bang Coba dong bahas yang lain Ada lagi gak bang Ada tentunya ada ya teman-teman Nah teman-teman Jadi disini Untuk Easter Egg selanjutnya Ada disini ya cuy Atau Bukan Easter Egg Masalahnya ini tuh Ada semacam Kayak tempat gitu ya teman-teman Di bawah tanah tuh Jadi ternyata teman-teman Ini tuh Enggak polos ya teman-teman Atasnya Oke tuh Kayak gini cuy Aksesnya Tapi kita bisa naik gak bang Cupers bisa Tentunya bisa ya Kalau ada bayangan seperti ini Kita bisa naik ke arah sebelah sini cuy Coba ya Nah teman-teman Setelah kita berhasil masuk ke sini Kita bisa naik Lewat sini Dan kita bisa Masuk ke sini teman-teman Tuh Ini keren banget ya teman-teman Superbira Venture Ternyata Akses dari codingannya Itu keren banget ya teman-teman Tuh Jadi disini Bang Cupers coba dong Bahas lagi Bang Cupers Tadi kan aku lihat Ruangan rahasia lagi teman-teman Disini Oke jadi kita coba lagi Terbang lagi teman-teman Menggunakan sayap dari Superman Oke teman-teman Jadi kita udah berhasil terbang lagi Dan kita bakalan coba ke bawah Dan disini Ada sebuah ruangan lagi Bang Cupers coba bahas Bang Cupers Ada ruangan apa aja sih disitu Oke jadi ini ruangannya Cuman seperti ini doang ya teman-teman Dan juga ada kayak semacam Jembatan-jembatan yang takasap mata Atau Jembatan yang kayak gini ya cuy ya Oh ini gelap banget sumpah Ini gelap banget Jadi kita respawn dulu Dan kita restart dulu ya teman-teman Nah jadi disini Kita juga bisa memanggil Para lebah Para buaya Dan juga para yang lainnya cuy Jadi gimana Bang Cupers Jadi caranya itu gampang banget teman-teman Nah disini Bang Cupers bakalan coba Untuk memanggil para buaya terlebih dahulu ya Nah jadi disini Bang Cupers sudah berhasil memanggil Yang namanya Raja dari Krokodil teman-teman Tuh ini adalah sebuah raja Yaitu Raja Krokodil Atau Raja Buaya tuh teman-teman Tuh jadi kita bisa melihat dari Raja Buaya Karena disini ada anak-anaknya Buaya teman-teman Tuh ini bener-bener sangat besar ya teman-teman Ondo giginya juga sangatlah menakutkan teman-teman Jadi sepertinya Ini tuh kayak si krogo ya teman-teman Kayak krogo atau enggak ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Buaya dari Buaya krogo ya teman-teman Yang terjebak Di ini teman-teman Kita berhasil memanggilnya Kedalam sini ya Kedalam Padang Pasir Bometop Akhirnya krogo pun muncul teman-teman Tuh Jadi itu dia teman-teman ya Untuk beberapa easter egg Dan juga beberapa ruangan rahasia Yang ada di Padang Pasir Bometop teman-teman Jadi sekian dulu video kali ini Aku coba terus A di pemerintah menurut diri Sekian dulu video kali ini See you next video Bye-bye Bye-bye